Kalau kita lihat dari website sebenarnya ada 8 program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran tapi kalau kita lihat salah satunya yang paling mentereng atau paling populis adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita ibu hamil dan dari kalau kita lihat dulu kemarin sempat dilakukan simulasi ya pada tahun lalu yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kala itu program makan siang gratis ini diberikan kepada lebih dari 70,5 juta anak dengan simulasi harganya 15 ribu rupiah per porsi namun sekali lagi ya catat ini baru simulasi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi nah kemudian kita akan lihat disini pertanyaan selanjutnya saudara adalah anggarannya berapa sih tentu anggarannya sangat besar karena 70,5 juta anak nah untuk memberikan makan siang gratis kepada anak-anak ada jumlahnya 70 juta lebih anak-anak dengan simulasi harga makan siang 15 ribu rupiah per porsi ini angka yang keluar gak main-main dana yang dialokasikan adalah 253,8 triliun rupiah per tahun dan jika nantinya program ini benar-benar nanti akan direalisisikan ya program makan siang dan program susu gratis ini dengan alokasi anggaran sebesar tadi 253,8 triliun rupiah per tahun yang pasti ini adalah program yang sudah dijanjikan pada masa kampanye oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran pada saat kampanye kemarin dan ini harus segera direalisasikan di era pemerintahan Prabowo Gibran setelah resmi nanti keduanya dilantik pada Oktober 2024 itu dia tadi soal program makan siang gratis